Oke rekan-rekan kita sekarang balik ke mobil ya kita akan lanjutkan perjalanan kita ke balik Tangerang ya ini mobilnya Oke rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di kendaraan ya rekan-rekan ya tadi sudah ke atas ke Nimo Highline nilainya sih kalau menurut saya sih B aja ya rekan-rekan tempat wisatanya itu rame tapi menurut saya sih biasa-biasa aja untuk pemandangannya atau tempatnya wahananya itu biasa saja sih menurut saya itu enggak ada yang terlalu istimewa tempat parkirnya aja masih batuan tanah ya tapi enggak apa-apa rekan-rekan ya kita udah tahu lokasinya jadi enggak penasaran lagi sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita pulang yaitu ke Tangerang sekarang jam 2 siang lebih seperempat sekarang kita cek dulu ya rekan-rekan ya untuk mapnya kita tanya ke mbak Google disini mapnya 5 jam 22 menit 230 km jadi kita ikuti saja instruksi dari mbak Google nanti lewatnya mana ya rekan-rekan ya Oke jadi Hai kemudian nanti untuk tolnya ini sudah kita siapkan oke di sini adalah 482 sekarang kita riset dulu kemudian untuk kilometer per liter juga kita riset ya tadi memang agak sedikit boros karena memang medanya agak berat rekan-rekan kemudian ini pbm-nya baru berkurang seperempat ya waktu kita ngisi di daerah Cipularang masih dekat dengan Cikampe coba nanti sampai di Tangerang sisa berapa Oke rekan-rekan langsung saja kita jalan ya semoga perjalanan kita lancar mungkin nanti kena macet juga di daerah Jakarta kota ya kita langsung mulai saja perjalanan kita bayar parkirnya 15000 ya rekan-rekan ya berarti satu jamnya 5000 ini kita mau habiskan waktu berapa jamnya 2 jam 18 menit dihitungnya 3 jam Oke langsung kita lanjutkan perjalanan kita rekan-rekan baik rekan-rekan kita kembali melewati jalan yang tidak bagus banget ini rekan-rekan ini lumayan jalan panjang loh jalan yang rusak di daerah Citeri Citeri padahal di kanan kirinya banyak rumah-rumah penduduk ya tapi jalannya rusak ada asrama Dodi apa tadi semesta secata asrama tentara ya ini jalannya berkelok-kelok rekan-rekan ya cuma ada beberapa yang berlubang yang parah juga ada oke nanti kita lanjut lagi rekan-rekan ya kalau jalannya sudah enak ini tidak mengenakan jalannya oke rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di jalan raya pangalengan menuju ke Soreang ya sekarang kita treknya turun jadi agak enak ya cuma jalannya belok-belok jadi harus waspada ya banyak motor ada beberapa truk juga mas-mas yang pakai motor itu jangan pakai HP di jalan gitu nah berhenti dulu masih oke rekan-rekan kita berhenti dulu nih ya mau beli tempe kripek asam manis mantap di sini oke rekan-rekan kita berhenti di sentra oleh-oleh khas periangan ya ini di jalan toh mau masuk kopi kutol Suryang ini air juga langsung goreng sendiri rekan-rekan ya tetap oke kita sambil nunggu ya rekan-rekan ya itu mobilnya lumayan kotor banget ya nanti sampai rumah kita cuci kita masih di tempat oleh-oleh kita cari beberapa oleh-oleh lengkap rekan-rekannya di sini ya oke rekan-rekan kita sekarang menuju ke pintu tol Soreang ya rekan-rekan ya kemudian nanti kalau setelah ini kita langsung tol terus nanti exitnya langsung balar aja timur rekan-rekan sekarang kita sudah melanjut di tol Soreang Bandung ya, nanti kita terus belok kiri ke arah Cipularang cuaca cerah ya rekan-rekan ya cerah, kemudian terlihatnya kendaraan tidak terlalu rame tapi gak tau nanti kalau sudah sampai di tol Cipularang ya, biasanya disitu agak rame apalagi kalau sore seperti ini kita lanjutkan perjalanan kita full tol ya ini sampai di Balagajat Timur Exit oke rekan-rekan kita akan belok kiri ya, ini sudah sampai di Pasar Kojak kita belok kiri ke alah Jakarta oke rekan-rekan kita berhenti di race area, bentar ya kita mau cari kopi ya ngantuk banget untuk mata ini kita mau nyari kopi terus berhenti sebentar nanti terus kita lanjutkan perjalanan lagi ya ini di race area kilometer 125 oke rekan-rekan setelah dicari-cari muter-muter di race area ini gak ada Indomaret koin kafenya ya nih padut juga untuk race area-nya jadi kita lanjut lagi ya kita cari race area selanjutnya oke rekan-rekan kita coba satu lagi ini race area ya rekan-rekan ya semoga nanti ada kopi yang diharapkan kalau enggak race area ini gak ada berarti nanti race area dekat yang cikampek ya semoga di sini ada kayaknya sih lumayan lengkap ini oke rekan-rekan kita belok kiri ya kita masuk race area dulu oke rekan-rekan kita beli kopi dulu ya di poin cafe di situ oke rekan-rekan ini kita sudah beli kopi ya nanti sebentar lagi kita lanjutkan perjalanan terus nanti mungkin kita akan berhenti lagi di race area nanti sekitar jam 6 sore ya rekan-rekan sambil nunggu macetnya Jakarta jadi di Jakarta itu masih saya lihat mapnya masih macet jadi kita nyantai dulu supaya nanti Jakarta agak lengang kita baru jalan lagi oke rekan-rekan baik rekan-rekan kita lanjutkan perjalanan kita ya ini mau keluar aja juga macet baik sekarang kita lanjutkan perjalanan ya rekan-rekan ya kita masih melalui jalan tol Cipularang ini yang jalur B ya arah ke Cikampe sementara ini masih lancar rekan-rekan untuk jalannya dan sudah tidak hujan tadi sempat gerimis ya oke rekan-rekan kita sudah sampai di daerah Cikampe ini ya kita ambil jalur ke kiri ke arah Jakarta sudah mau jam 6 malam ya kita jalan santai nih rekan-rekan ya karena supaya nanti di Jakarta nggak terlalu macet ya sekarang di Jakarta masih macet oke kita sudah bayar tol ya rekan-rekan ya di tol gerbang tol Cikampe atau Kalimurup ya kalau nggak salah ya sekarang kita langsung belok ke kiri arah Jakarta selamat menikmati oke rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di tol dalam kota ya setelah tadi kita melewati tol Jagorawi kemudian tol Jakarta Cikampe dan ternyata macet ya rekan-rekan ya tapi memang sudah bisa dilihat dari tadi memang macet makanya tadi kita jalannya juga nggak kenceng-kenceng kita santai saja karena sudah tahu di sini mau macet kalau kita lihat di map memang merah ya rekan-rekan ya ini menuju ke arah Tomang nanti kita mau belok kiri ini macet banget ini kurang lebih macetnya 55 menit ya hampir 1 jam ini nanti macetnya sampai di Tomang ya rekan-rekan ya oke jadi memang ya begitu rekan-rekan ya memang jalannya ya lewat sini ya kita nikmati saja kemacetan ini ya kalau nggak macet kan bukan Jakarta namanya dan nggak tiap hari ya kita lewat sini jadi ya kita ikuti saja cuma saya kadang-kadang heran rekan-rekan ya kalau orang sama orang-orang Jakarta yang kerja di Jakarta terus tinggalnya di luar Jakarta di kota penyangga ya kayak Bekasi kayak Tangerang kayak Pogor atau Depok gitu ya tiap hari kan begini rasanya macet tiap hari berangkat pagi macet pulang malam juga macet baik rekan-rekan nanti kita info lagi ya mungkin nanti kalau sudah lancar sesudah di kebun jeruk nanti kita akan istirahat makan dulu ya rekan-rekan ya supaya nanti sampai rumah kita sudah makan jadi tinggal istirahat saja baik kita lanjutkan perjalanan kita rekan-rekan ya menikmati macetnya Jakarta oke rekan-rekan sekarang kita sudah sampai di rest area di daerah Karang Tengah Tangerang ya oke kita mau makan dulu rekan-rekan ya supaya nanti sampai rumah kita tinggal istirahat saja rekan-rekan sekarang jam 8 ya 8 lewat sedikit kita mau pesemakan dulu di Solaria di Solaria Tangerang kita tadi berangkat sekitar jam 3 ya dari Nemo Highline berarti sekitar sudah 5 jam jadi jam 8 matetnya pernah di rumah Tangerang oke sekarang kita cari makan dulu terus nanti kita lanjutkan ke Jalan selamat menikmati 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 Oke rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai di rumah kembali di Tangerang Perjalanan kita lancar, enggak, mancet juga lumayan di Jakartanya ya rekan-rekan ya Tadi kita berangkat dari Nimo sekitar jam 3 sore, kemudian sekarang sudah jam 21.15 Berarti sekitar 6 jam 1.4 ya rekan-rekan ya, dari Nimo Highland ke Tangerang Kita memang jalan santai ya rekan-rekan ya, tidak terburu-buru, sering mampir di rest area juga Jadi perjalanannya lumayan lama Tapi yang penting kan kita selamat ya rekan-rekan ya, sampai rumah tidak ada halangan atau rintangan yang berarti Oke sekarang kita cek ya rekan-rekan ya, untuk etol dulu ya Oke, etolnya dari Soreang sampai di Balaraja Timur Ini sekitar sisanya 386.000 Nanti saya jumlahin ya di layar Kemudian, trip kita hari ini dari Nimo sampai di Tangerang adalah 229,8 km Efisiensi bahan bakarnya adalah 14,4 km per liter Ini ngirit ya rekan-rekan ya, karena tadi juga macet juga, termasuk irit Kemudian konsumsi BBPMnya berarti Seperempat aja ya rekan-rekan ya, dari Nimo ke Tangerang Jadi untuk total trip kita selama 3 hari ini adalah 550 km rekan-rekan ya Oke rekan-rekan seperti itu ya, kalau konsumsi BBMnya Menurut saya sih Fortuner ini tergolong irit ya menurut saya ya rekan-rekan ya Dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan itu besar banget Kemudian kalau kita hitung untuk konsumsi BBMnya Untuk road trip kali ini dari Tangerang, kemudian GWD, Pangalengan, kemudian Gunung Pontan Kemudian balik lagi ke Tangerang itu ya, kisaran 700-800 ribu ya rekan-rekan ya Ini harga DEX 18.800 Sekarang udah turun ya, sekitar 16 ribuan Baiklah rekan-rekan, seperti ini untuk video road trip kita kali ini Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton Keseluruhan dari road trip kita kali ini ke Jawa Barat, ke daerah Soreang, kemudian GWD, kemudian ke Pangalengan juga Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya, di road trip selanjutnya Tetap semangat dan terima kasih Terima kasih telah menonton